Belusukan adalah salah satu indikator seorang pejabat publik tersebut merakyat atau tidak. Selain belusukan, indikator lain untuk menilai model kepemimpinan seorang pejabat publik apakah merakyat atau tidak adalah dengan melihat gaya hidupnya. Nah, pada kesempatan kali ini, channel Ilmu Pengetahuan akan membahas tujuh pemimpin dunia yang tetap sederhana meskipun menggenggam kekuasaan. Namun, sebelum ke pembahasan lebih lanjut, silakan like dan subscribe channel kami. 1. Fernando Lugo, Presiden Faraguay Dia mendapat julukan pastur kaum papa. Maklum, sebelum menjadi kandidat presiden, Fernando Lugo adalah pastur yang sangat getol mempelak kaum tertindas. Begitu dilantik pada 2008, Lugo langsung mengatakan tidak akan menerima gajinya sebagai presiden sebesar 4.000 USD per bulan. Selama menjadi presiden, Lugo memilih tetap tinggal di rumahnya yang sederhana. Ia juga selalu berpakaian sangat sederhana, kemeja panjang dan lengan pendek. 2. Jose Pepe Mujica, Presiden Uruguay Jose Mujica menghabiskan 14 tahun di penjara karena aktivitas gerilya melawan kediktatoran. Ia memenangkan pemilu Uruguay tahun 2009 dan resmi menduduki jabatan presiden pada Maret 2010. Sejak menjadi presiden Uruguay, Pepe Mujica memilih tinggal di rumahnya di pinggiran kota Montepidio. Selama menjadi presiden, Pepe Mujica menyumbangkan 90% gajinya untuk menambah anggaran sosial negerinya. Ia juga hanya menggunakan Volkswagen Battle keluaran 1987 sebagai kendaraan pribadinya. 3. Hugo Caves, Presiden Venezuela Hugo Caves lahir dari keluarga kelas pekerja. Begitu terpilih sebagai presiden tahun 1998, Caves menggunakan kekuasaannya untuk memberdayakan kaum miskin. Ia juga adalah sosok presiden yang sederhana. Caves menyumbangkan sebagian besar gajinya untuk anggaran sosial. Caves juga dikenal presiden yang sangat merakyat. Ketika melakukan kunjungan, ia hanya menggunakan jeep atau menumpangi truk. Ketika banjir besar menerjang Venezuela, Caves membuka pintu istana kepresidenan sebagai tempat penampungan. 4. Fidel Castro, Presiden Kuba Fidel Castro adalah salah satu pemimpin revolusi Kuba tahun 1959. Sejak itu, Kuba bergerak menuju sosialisme. Tak heran, karena langkahnya yang berbeda dengan jalan imperialisme itu, Fidel Castro dan Kuba banyak diriskreditkan. Fidel dianggap sebagai diktator dan hidup sangat mewah. Pada kenyataannya, Castro hidup sangat sederhana. Ia tak punya limusin seperti Obama. Pada kenyataannya, hanya menerima gaji sebesar 900 peso atau setara 350 ribu rupiah berbulan. 5. Nelson Mandela, Presiden Afrika Selatan Siapa yang tak kenal Nelson Mandela? Dia merupakan pemimpin terkemuka pembebasan Afrika Selatan dari kolonialisme dan Avartheid. Namanya begitu termasyur di seluruh penjuru Afrika dan dunia. Meski begitu, Mandela tetap merupakan sosok yang sederhana. Begitu menjadi presiden tahun 1994, Mandela rutin memotong gajinya untuk disumbangkan bagi anggaran sosial. Tahun 94 ketika negerinya diderak utang warisan rejim lama, Mandela memotong gajinya sendiri dan gaji wakil presiden. 6. Rafael Korea, Presiden Ecuador Rafael Korea adalah Presiden Ecuador bergelar VHD, jebolan University of Illinois, Amerika Serikat. Sekalipun menimba ilmu di Amerika Serikat, Korea justru sangat anti-neoliberal. Korea terbilang pemimpin sederhana ketika APBN Ecuador diancam depisit, Korea mengeluarkan dekret untuk membekukan pembayaran gaji pejabat tinggi selama dua tahun. Tak hanya itu, ia juga memotong gajinya dari sekitar 8.000 USD menjadi 4.000 USD. Dengan pemotongan gaji itu, Korea menyelamatkan APBN tanpa memangkas subsidi sosial rakyatnya. 7. Evo Morales, Presiden Bolivia Evo Morales adalah Presiden pribumi pertama dalam sejarah Bolivia. Pada pemilu 2005, Evo memenangkan pemilu presiden. Ia resmi menempati jabatannya Januari 2006. Begitu ia menempati jabatannya, Evo mengumumkan pemotongan setengah gajinya untuk peningkatan jumlah guru dan dokter. Ketika Peru dilanda gempa bumi 2007, Evo juga mendonasikan separuh gajinya untuk korban gempa. Selama menjadi presiden, penampilan Evo tidak berubah. Ia lebih sering menggunakan pakaian sederhana, seperti jaket kulit atau sui terbiasa. Nah itulah tadi tujuh pemimpin dunia yang hidup tetap sederhana meskipun sudah menggenggam kekuasaan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.